di episode kali ini seperti yang kita lihat bahwa kinan dan juga abimana masih bekerja sama untuk menjebak anita dan juga radit dimana kali ini setelah pertengkaran hebat diantara mereka akhirnya radit pun mengajak kinan duduk di sebuah tempat yang pemandangannya begitu indah tujuannya adalah radit ingin membahagiakan kinan disini kinan pun sudah tahu tujuan dari radit ya guys namun tentu saja kinan pun akan selalu diam dan berpura-pura karena dirinya ingin mengetahui siapa radit yang sebenarnya dan tentunya ini semua akan secepatnya terbongkar namun ketika kinan berada di luar bersama radit tiba-tiba reno pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh abimana yang dimana dia pun telah dituduh memperkosa tania ya guys akhirnya pada kali ini keluarga sudirja pun tidak ada yang membela reno lagi bahkan yang pun akhirnya mencoba untuk menampar si reno ini dan abimana mengusir reno dari rumahnya tanpa basa-basi akhirnya reno harus keluar dan meninggalkan rumah sudirja namun kali ini tentunya abimana pun begitu marah terhadap reno dia pun sudah tidak ingin melihat wajah reno lagi disini masalah pun semakin menjadi-jadi kinan merasa bersalah terhadap abimana ketika abi dengan mengalami bermasalah seperti ini kinan pun tidak berada di sampingnya itulah yang dikatakan kinan di dalam hatinya namun abimana mencoba untuk menenangkan kinan karena mereka mempunyai tujuan untuk hasil yang maksimal sehingga mereka pun akan tetap seperti ini sampai mendapatkan bukti yang akurat ya guys dan karena permasalahan di rumah sudirja semakin rumit yang Rima dan juga Omar Rima pun tidak mengetahui bahwa kinan dan juga abimana hanya berpura-pura kali ini Omar Rima pun akhirnya pingsan karena terlalu banyak yang dia pikirkan tentu saja kinan pun menjadi begitu merasa bersalah dengan semua ini namun gengs tentunya semua ini akan secepatnya berakhir karena abi dan juga kinan akan sukses melakukan misi tersebut mudah-mudahan saja rencana mereka tidak gagal kita doakan saja ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati